Dua, madrasah menerapkan kurikulum merdeka dengan standar isi atau SI dan CP atau capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan kemenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional di masing-masing madras. Jadi di kurikulum merdeka dan di kurikulum kurtilas ini 2013 masing-masing memiliki catatan yang sama memberi kemenangan madrasah melakukan kreasi dan inovasi kembangkan kurikulum operasional sesuai dengan masing-masing madrasah. Dan ini sudah dilakukan oleh madrasah. Contohnya ada madrasah-madrasah tertentu yang menerapkan kurikulum 2013. Contoh, jika pada semester akhir di kelas akhir, maka yang diajarkan tinggal materi-materi yang dianggap penting, bahkan kalau dulu materi pun saja. Nah itu kan termasuk kreasi inovasi juga kan? Sehingga sebenarnya sudah dilakukan waktu itu. Kita lanjut. Pelaksanaan kurikulum 2013 di madrasah diperlukan sebagai berikut. SI, KI, KD, Mata Pelajaran Selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan ketetapan kemendikbud ristek. SI, Kompetensi Inti, KD, Pendidikan Agama ditetapkan oleh Keputusan Menteri Agama KMA No. 183 tahun 2019. Implementasi kurikulum RA berdasar Keputusan Menteri Agama No. 792 tahun 2018. Implementasi kurikulum MIMTS, MA, dan MAK berdasar Keputusan Menteri Agama No. 184 tahun 2019. Ini adalah dasar-dasar dari pelaksanaan K-13 di madrasah. Strategi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah. Satu, SI, CP, MAPEL selain agama, Mata Pelajaran Selain Agama, dan Bahasa Arab mengacu peraturan yang ditetapkan kemendikbud ristek. Dua, SI, CP, MAPEL Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab ditetapkan oleh atau diatur oleh KMA No. 347 tahun 2022. Catatan, CP adalah kompetensi dan karakter yang akan dicapai peserta didik setelah menyelesaikan pengajaran waktu tertentu. Dan ini oleh pusat, waktu itu di belas satu tahun. Sedangkan untuk panjirinan bisa memilah-milah. Seperti yang akan disampaikan di belakang. Catatan, CP. Kompetensi dan karakter. Karakternya ikut terus. Lanjut. Kebijakan pemberlakuan kurikulum merdeka di madrasah. Kurikulum merdeka di madrasah dilakukan secara bertahap. Untuk RAM, I, MTS, M, A, M, A, M, A, M, A, M, A, K secara terbatas pada percundangan. Untuk tahun ini, Bapak-Ibu. Bapak, penerapan kurikulum merdeka baik di RAM, I, M, T, S, M, A, M, A, M, A, K ini hanya merupakan piloting. Masih percontohan. Yang berdasarkan ketetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Karena panjirinan itu sosialisasinya masih sekarang. Ini sudah tanggal 11. Padahal tanggal 15 harus sudah kirim ke kampil. Maka kelihatannya kita kalau mau mengajukan untuk piloting sulit. Untuk itu, paling kita nanti mengikuti setelah piloting. Pada tahun pertama diterapkan pada peserta didik untuk RA. Ini usia 4-5 tahun. Untuk MI saat kelas 1 dan kelas 4. Sedangkan untuk MTS kelas 7, untuk MAMHK kelas 10. Sedangkan peserta didik yang lainnya, selain yang masuk kurikulum merdeka ini, masih menggunakan kurtilas. Lalu pada tahun kedua, diterapkan pada peserta didik RA, itu usia 5-6 tahun. untuk MI kelas 1, untuk MTS 7, 8, dan untuk MAMHK ini 10, 10, dan 11. Sedangkan peserta yang lain masih mengikuti kurikulum 2013. Pada tahun ketiga diterapkan komplit. Untuk RA usia 4-6. Untuk MI 1-6, untuk MTS 7-8, 7-9, MTS 10-12. Berarti jalan kurikulum 3 tahun, maka sudah semua tingkat pada jenjamnya sudah melakukan kurikulum merdeka. Oke, lanjut. Mekanismenya. Madrasah secara mandiri melakukan persiapan implementasi kurikulum merdeka. Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum operasional tingkat satuan pendidikan. Sesuai visi, misi, tujuan, dan ketaksan madrasah. Madrasah yang sudah siap menerapkan kurikulum merdeka, mengajukan usulan, seperti tadi ya, dari kabupaten. Kabupaten mengusulkan ke provinsi, provinsi mengusulkan ke Direkturat Jenderal Pendidikan Islam, Direkturat Pendidikan Islam, menetapkan. Jadi nanti yang pilotik itu, yang bisa melakukan adalah lembaga yang sudah mengajukan, sekaligus sudah ditetapkan oleh Dirjen Pendidikan Islam, atau Dirjen Pendis. Bagi yang belum, maka itu belum wajib menggunakan atau menerapkan. Oke, lanjut. Dua pilihan implementasi kurikulum merdeka di madrasah. Madrasah yang telah ditetapkan sebagai pelaksana kurikulum merdeka, atau piloting tadi, dapat memilih dua pilihan cara mengimplementasikan kurikulum itu. Satu, menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Misalnya, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai kokurikuler atau ekstrakurikuler dengan konsekuensi menambah atau merelokasi jam pelajaran, menerapkan pelajaran sesuai tahap capaian peserta jadi kurikulumnya panggak. Kurikulumnya tetap tidak diganti, cuma ditambah dengan menerapkan proyek penguatan profil Pancasila. Kalau di kemenat ini ya, profil pelajar Pancasila roh matalil malamin. Itu ada di kemenat ditambah seperti itu. Oke. Dua, menerapkan kurikulum merdeka dengan pengembangan berbagai perangkat ajar oleh satuan pendidikan. Untuk yang nomor dua ini, murni. Sudah. Menerapkan kurikulum merdeka, tapi kalau yang di atas ini, kurikulumnya tetap, tapi memasukkan, menambahkan, menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke. Lanjut. JP diatur oleh pusat per tahun. Tapi madrasah boleh atau dapat mengatur JP setiap minggu boleh, dua minggu boleh, tiga mingguan boleh, bulanan, dan bahkan secara blok materi pertimbangannya untuk efektivitas pembelajaran. Bukan untuk pemenuhan jam to prop. Ingat. Pertimbangannya untuk efektivitas pembelajaran dalam mewujudkan capaian pembelajaran. Bukan pemenuhan jam to prop. Tapi, kalau tujuannya sudah efektivitas pembelajaran ini, kok terus jam ditambah akhirnya jam to prop terpenuhi, itu adalah efek sampai. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Oke. Target JP untuk satu tahun bisa dicapai kurang dari satu tahun. Ini hampir mirip dengan sistem SKS. Tiga, madrasah akan lebih fleksibel merencanakan model pembelajaran dalam memujukkan capaian pembelajaran. Model pembelajaran dapat konvensional, kolaborasi, beberapa mapel untuk satu tema, dan berbasis proyek pembelajaran blog, dan sebagainya. Jadi, walaupun di Sanawiyah, di Aliyah, ini dimungkinkan terjadinya pembelajaran secara tematik. Kalau dulu tematik itu karenanya di kelas bawah MI. Tapi untuk ini tidak. Jadi, katakanlah ada guru bahasa Indonesia, guru BKN, guru apalagi yang memiliki tema sama, itu bisa diajarkan oleh satu orang guru. Dengan mewakili tema-tema dari mapel-mapel yang dengan jalanan ini harus berbasis proyek dan proyek dan proyek lanjut. Struktur kurikulum Merdeka Rodotul Asfal. Pembelajaran intrakurikulur RA, pembelajaran pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Ini untuk RA sudah biasa. Pembelajaran berbasis proyek pada RA merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan anak dengan fokus pada penguatan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang memiliki karakteristik islami yang rahmatal lil'alami. Ini RA. Dulanan ibu cah RA itu sudah termasuk proyek. Karena memang di RA ini adalah kegiatannya bermain dan yang bermakna. Capaian pembelajaran anak RA sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPBA melibuti nilai agama dan moral nilai Pancasila fisik motorik kognitif bahasa dan sosial emosional MRA. Oke. Untuk MI struktur kurikulum madrasah ini tidak ya ini tidak usah. Lalu struktur madrasah sanawiyah. Bapak Ibu yang kamu hormati di sini ini ini namanya struktur kurikulum merdeka MTS tapi tadi saya sampaikan struktur atau kurikulum dari pusat itu semua adalah minimum. Ini minimum. Jadi kalau minimum itu tidak boleh dikurangi. Tapi tadi di sana ada klausul madrasah dapat mengembangkan itu tadi ya kreasi inovasi begitu maka struktur yang minimum ini bisa ditambah. Oke. Contoh ini Al-Qur'an Hadis 7-2 jam dalam setahun. 7-2 jam dalam setahun. Dalam kurung dua ini per kali pertemuannya 2 jam pelajaran. Ini untuk kelas 7-8-72. Kelas sembilannya nampak. Kenapa kalau tidak sama? Karena kalau kelas 3 itu minggunya tidak sama. Asumsinya satu tahun 36 pekan dan satu CP 40 menit kelas 7-8. Jadi 3 pekan kalau kali 2 jam berarti ada 72. Asumsinya satu tahun yang kelas 9 adalah 32 pekan. Dan 1 CP 40 menit untuk kelas 9. Makanya ini hanya 64 jamnya tetap 2 dalam satu kali pertemuan. Kita lanjut. struktur kurikulum berdekat madrasah alia. Sama juga ya. Cuma menitnya saja yang beda 45 dan ini jamnya 2. Bahasa Indonesia kenapa kalau 108 karena jamnya 3. IPA pengetahuan alam, fisika, kimia, biologi 2. 116 karena 6 jam. Lalu IPA pengetahuan sosial apa itu IPS, sosiologi, ekonomi. Terusnya. Dan nanti ke depan itu tidak ada lagi IPA IPS tapi yang ada nanti adalah IPAS. IPA IPS itu akan IPAS jadi satu. Oke. Selanjutan struktur merdeka madrasah alia. ini ilmu tafsir, ilmu hadis, bahasa Arab. 22 jam. Lanjut. MA kelas dulu. Tidak ada penjurusan pada MA. Mata pelajaran IPA dan IPS tidak bisa menjadi mapel yang spesifik. Madrasah dapat mengimplementasikan dengan darah sebagai berikut. Mengajakan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Atau mengajarkan muatan IPA secara paralel dengan JP terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda. Diikuti dengan unit pembelajaran inquiry yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Oke. lanjut MA kelas 11-12. Untuk kelas 11 dan 12 mata pelajaran dibagi menjadi 6 kelompok utama. Satu kelompok mata pelajaran umum lalu kelompok mata pelajaran pahit dan besarap kelompok mata pelajaran matematika ilmu pengaturan alam IPA kelompok mapel ilmu pengertaan sosial kelompok mapel bahasa dan budaya dan kelompok mapel vokasi dan prakarya. Kita lanjut penjelasan struktur merdeka untuk alia. Madrasah menjelaskan minimal satu jenis seni atau prakarya seni musik seni rupa seni tersenitari dan atau prakarya dan kewirausahaan sesuai ketersediaan SDM. peserta didik memilih satu jenis seni atau prakarya. Jumlah total CP dalam struktur dari pusat tidak termasuk muatan lokal dan mata pelajaran tambahan yang disenggulakan oleh madrasah. Madrasah dapat melakukan penambahan atau merelokasi jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan waktu di madrasah. Madrasah dapat melaksanakan layanan pembelajaran dengan sistem paket atau SKS. Beban belajar bagi penyelenggara pendidikan dengan SKS dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang mengatur mengenai SKS. Teknik pembelajaran pada MA yang ditetapkan melakukan diverifikasi layanan sebagai MA program keagaman yang APK MA akademik MA plus ketampilan diatur pada ketentuan yang ditetapkan oleh dirjen pendekis. kegiatan pembelajaran di madrasah perencanaan perencanaan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk merancang kegiatan pembelajaran agar efektif efisien dan mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran disusun secara sederhana simple dan mudah dilaksanakan. Salah satu bentuk perencanaan adalah yang biasa ini ya lanjut aja pembelajaran ini pembelajaran merupakan proses interaksi peserat dengan pendidik dan sumber belajar memperhatikan prinsip satu penguatan pola pembelajaran religius dengan menjadikan nilai-nilai akhlak dan pemahaman yang moderat sebagai inspirasi cara berpikir cara bersikap cara bertindak pada proses pembelajaran di madrasah ini kenapa dicetak merah pembelajaran religius pemahaman yang moderat sehingga tidak menjurus ke arah aliran keras oke dua menerapkan pembelajaran aktif pengalaman langsung peserta didik berarti konteks kual berbasis perbedaan individual dengan memperhatikan empat tipe auditory visual kinestetik dan campuran ini nanti yang agak menyulitkan jika lah siswanya itu adalah sedikit atau hanya satu kelas empat sesuai kebutuhan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menyenangkan anak dan anak nah Bapak Ibu yang kami berarti mungkin sampai di sini sementara ada yang mungkin disampaikan kami persilahkan kalau memang tidak ada belum ada akan kami lanjutkan monggo silahkan mana belum oke oke ini ke apa ya ke asikannya zoom itu ya begini tidak bisa berkomunikasi secara langsung sehingga bertanya saya juga sulit oke kalau begitu saya lanjutkan dulu pembelajaran pada madrasah berasrama ini saya pikir tidak perlu ya oke dilanjut aja jenis bentuk penilaian penilaian hasil belajar peserta didik meliputi penilaian formatif ini tujuannya untuk memantau memperbaiki proses pembelajaran secara serta mengevaluasi pencapaian tujuan yang kedua penilaian somatif yang biasa dilakukan ini lalu penilaian hasil belajar perserta didik bentuknya bisa berupa tes tulis praktek penugasan portfolio dan atau yang lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh madrasah pengembangan karakter pada kurikulum 2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter namun belum memberikan porsi khusus dalam struktur kurikulum jadi di 2013 itu sudah ada pengembangan karakter cuma porsi khususnya belum dalam struktur kurikulum merdeka ini 20-30% jam pelajaran digunakan untuk mengembangkan atau pengembangan karakter profil pelajar Pancasila Roh Matal Lelalamin melalui pembelajaran berbasis proyek pembelajaran berbasis proyek penting untuk mengembangkan karakter memberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman atau experiential learning mengintegrasikan kompetensi esensial yang dibelajari berseradik dari berbagai disiden ilmu struktur belajar yang fleksibel agak cepat waktunya hampir habis tema-tema pembelajaran berbasis proyek penguatan pupil pelajar Pancasila Rahmatal Lelalamin pemerintah menyediakan tujuh tema utama untuk penguatan profil pelajar Pancasila bangunlah jiwa dan raga rekayasa berteknologi untuk melalui KRI Binekatul Kalika gaya hidup berkelanjutan kearifan lokal kewirausahaan serta suara demokrasi pemerintah menyediakan 10 tema untuk dapat dikembangkan oleh masjid dalam penguatan profil rahmatal lil'alamin berkeadapan keteladanan keluarga negara dan kebangsaan mengambil jalan tengah berimbang lurus dan tegas kesetaraan musyarah toleransi dinamis dan inovatif ini adalah tema-tema yang disediakan oleh pemerintah kalau tujuh tema ini disediakan oleh pemerintah yang di umum untuk yang 10 ini adalah tema yang disediakan oleh pemerintah utamanya kemudian agama menjadikan pelajar yang rahmatal nilalamin oke nah tema-tema itu bisa dimasukkan dalam kegiatan kogurikuler ekstrakurikuler dilakukan secara fleksibel dari segimatan kegiatan waktu pelaksanaan nanti yang matur semua adalah lembaga masing-masing kebicaraan terkait pengelolaan tugas guru regulasi beban belajar dan linearitas guru yang mengajar pada madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka diatur oleh Virjen Pendis perlu ada penyelesaian dengan emis dan simpatika ini kenapa Bapak Ibu karena kita keterkaitan dengan tunjangan profesi jangan-jangan nanti disederhanakan ikut kurikulum merdeka ternyata dengan simpatika jamnya tidak sama sehingga tidak cahil itu repotnya makanya diperlu penyesuaian apa yang disiapkan dalam persiapan implementasi kurikulum merdeka yang sekarang ini mengikuti sosialisasi KMA melakukan bintek membuat tim persiapan menyusun kurikulum operasional madrasah atau buku dokumen satu guru menyiapkan perangkat pembelajaran RPP modul dan lain-lain lalu madrasah melakukan sosialisasi pada stakeholder marka madrasah dan untuk menambah mawasan dapat melakukan sharing dengan sekolah yang lebih dulu melaksanakan kurikulum merdeka terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati insyaAllah itu yang bisa kami sampaikan mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan kita sharing mudah-mudahan saya bisa menjawab monggo Bapak Ibu mungkin apa yang di sharingkan ada atau tidak atau pas saya Pak Muhammad Zaini itu apa itu di slide yang dibagikan di grupnya kepala itu untuk 2022-2023 itu kan hanya sekolah percontohan yang piloting kalau yang tidak mengajukan atau bagaimana bagaimana belum dibuka kesempatan bagi sekolah yang bukan piloting nah gini karena ini adalah piloting maka nanti yang menggunakan dua opsi itu tadi pilihan tadi adalah yang ditetapkan oleh dirjen penduduk sebagai piloting bagi mereka yang belum masuk piloting maka bagaimana caranya kita menjemput bola kurikulumnya tetap 2013 tapi di dalamnya kita mengembangkan apa ya materi esensi termasuk karakter yang menuju pada profil pelajar Pancasila Rohmatalil Alamin tadi kurikulumnya tetap alokasi wakilnya gimana Pak bisa difleksibilkan juga bisa bisa kan di kurtilas itu tadi lembaga dapat mengembangkan kreasi dan inovasi begitu bisa bahkan kalau sekolah berasrama kalau sekolah yang berasrama pembelajaran di sore hari di malam hari itu diakui jamnya itu lah yang berasrama terima kasih Pak terima kasih Bapak terima kasih kan ini sepertinya yang sudah on dari MT Sunan Kalijoko Pak mohon mohon monggo Assalamualaikum Mbak Salta Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Salta terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mengikuti belum belum ditetapkan tentunya kita mengajukan terlebih dahulu setelah tadi disinggung hasil piloting artinya yang selain piloting kita akan juga mengajukan disini yang saya tanyakan konsekuensinya Pak Sultan artinya bagi madrasah yang sudah mengikuti atau mengajukan ini konsekuensinya seperti apa atau mungkin sampai tahun 2024 ketika madrasah ini tidak mengajukan apa ini kurikulum baru ini seperti apa ini Pak konsekuensinya terima kasih Pak Sultan terima kasih Pak Salam sekali pertanyaannya gini yang harus mengajukan itu adalah yang piloting ini Pak Pak Salam bagi yang belum mengajukan piloting atau yang mengajukan piloting tapi oleh Dirjen Pendis tidak disetujui karena nanti dari Dirjen Pendis itu akan turun penetapan bayi name bayi madrasah bayi name madrasah kalau tidak disetujui oleh sana atau tidak ditabar oleh sana maka lembaga itu tetap boleh memakai kurikulum 2013 tapi yang lebih baik untuk menjemput gula kurikulum di dalamnya nanti ditambah seperti proyek karakter yang arahnya menuju pada profil pelajar Pancasila Rok Matal dan Alamin apa jamnya bisa ditambah bisa jadi jadi untuk yang tidak mengajukan ini tidak 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 usah mengajukan bagi yang tidak piloting tapi nanti akan dibimbing oleh pengawas binanya masing-masing bahwa kurikulumnya tetap 2013 tapi sebisa mungkin ada pengembangan dengan penambahan metode proyek dan sekaligus karakter yang arahnya ke Rahmatalin Alamin itu itu Pak Masalam Pak Sutan terima kasih untuk berikutnya Bapak Ibu yang mengendaki pertanyaan biar nanti ini tadi ada beberapa mic yang on bisa resen dulu sehingga nanti tidak suara bertabrakan begitu dari Pak Sutresno silahkan bisa di-unmute terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi mau tanya Pak terkait dengan implementasi Pak Cik Pak Cik Pak Cik selamat siang berarti bahasanya kita simpulkan kita menunggu dari Bapak pengawas pembina Pak Cik untuk implementasian kurikulum KMA 347 tahun 2022 ini hari ini adalah sosialisasi kalau sudah sosialisasi maka kan sebenarnya kita ini kan dimudahkan boleh memilih begitu kan makanya bagi yang belum mengajukan dan belum disetujui oleh apa itu Dirjen Pendis maka kan selayaknya belum boleh memakai murni kurikulum Merdeka kan begitu kan layaknya idealnya begitu cuma untuk karena belum di SK kan iya betul karena untuk menyebut bola tentang kurikulum Merdeka maka nanti akan dibimbing oleh pengawas masing-masing kurikulumnya tetap kurtilas tapi ditambai pengembangan pengembangan yang mengarah pada terwujudnya profil pelajar Pancasila yang iya begitu Pak Tris siap siap Pak Tris Bapak Ibu Waalaikumsalam Bapak Ibu sebelum dilanjutkan untuk tanya-jawab disini karena tadi waktu kita mulai apa namanya mulai kegiatan ini belum sempat untuk menyampaikan terkait dengan teknis untuk pengajuan implementasi kurikulum Merdeka di Madrasah kita informasikan Bapak Ibu di akun PDUM PDUM Pangkalan Data Ujian Madrasah itu juga digunakan untuk pendataan atau Madrasah bisa mengajukan implementasi kurikulum Merdeka melalui PDUM dekemenak degu.id untuk teknis ajuannya bagaimana untuk teknis ajuannya kalau misalnya nanti bisa komunikasi ke kurikulum atau operator yang menengani PDUM dekemenak degu.id silahkan nanti setelah login setelah login disitu ada menu yang namanya menu ajuan kurikulum Merdeka ajuan nah di dalam ajuan itu nanti ada tiga file yang Bapak Ibu bisa download isi file-nya itu apa pertama file yang pertama itu berisi tentang surat pernyataan terkait dengan kesiapan implementasi kurikulum Merdeka yang kedua berisi surat permohonan rekomendasi kepada kepala kantor kemenak yang ketiga adalah rekomendasi surat rekomendasi dari kantor kemenak dari tiga surat itu nanti Bapak Ibu surat permohonan rekomendasi kepada kepala kantor dan juga surat pernyataan itu file-nya berupa pdf yang sudah di setemple tanda tangan lalu scan pdf kirimkan ke saya terus untuk yang surat rekomendasi berupa draft yang sudah diisi rekomendasi kepala kantor silahkan untuk file Microsoft-nya juga dikirimkan ke saya langsung Jepri via WA dikirimkan ke saya diharapkan maksimal itu tanggal 14 sore tanggal 14 di sore hari agar nanti ada waktu nanti kita untuk mengajukan kepada kepala kantor untuk TTE rekomendasinya jadi pada waktu Bapak-Ibu mengajukan link Bapak-Ibu pengawas nanti mohon untuk dikirimkan teknis untuk pengajuan ada dua link satu lewat PDUM satu lewat Google form lewat PDUM seperti yang saya sampaikan tadi tiga file itu nanti silahkan dipersiapkan untuk di-upload di pdum.kemenak.go.id kira-kira terkait teknis seperti itu insyaallah tanggal 15 surat-surat permohonan atau yang sudah kirimkan nanti yang bagian rekomendasi insyaallah nanti sudah di-TTE oleh Bapak Kepala Kantor kira-kira kira-kira seperti itu untuk Bapak Ibu yang masih mengendaki untuk bertanya silahkan resen Bapak Ibu Pak Gusnul sebentar monggo ini Pak Gusnul ini surat pengajuan yang lewat PDUM itu itu khusus piloting ataukah semuanya nanti jangan-jangan rancu kalau untuk yang yang mendaki untuk mengajukan dengan kan ada dua opsi yang sudah tadi disampaikan menggunakan opsi yang pertama atau yang opsi kedua atau yang di situ ada inovasi kan begitu nah itu dipersilahkan lembaga baik itu negeri atau swasta untuk mengajukan begitu Bapak tidak artinya begini pengajuan ini pengajuan yang untuk piloting karena tahun ini memang piloting nanti kira-kira memungkinkan apa nanti dari MPS SMA RA rasta ini karena waktunya terbatas sangat terbatas kalau memang tidak mau piloting tidak mau mengajukan piloting berarti tidak harus mengajukan lewat PDM ini tadi yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu dipersilahkan dipersilahkan kalau misalnya siap di tahun ajaran baru itu menggunakan kurikulum medeka dengan dua opsi opsi yang mana yang mau dikeresani dipersilahkan dipastikan dari tahapan nanti yang di PDUM itu nanti kan diminta untuk mengisi data dan mengupload berkas sekiranya di situ ternyata siap begitu nanti tidak apa-apa untuk mengajukan like button berarti game button berarti sama dengan apa yang saya paham silahkan yang lain monggo Bapak Ibu apakah masih ada ini tadi setelah dari kita apa namanya ngecek dari PDUM Bapak Ibu ada yang namanya jadwal kesiapan Pak Sutton jadwal kesiapan ini ternyata di PDUM tidak disiapkan yang disiapkan untuk berkasnya atau filenya itu tiga filenya itu jadi kalau kesiapan itu semacam jadwal runtutan menuju terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu dijadwalkan begitu intinya pembuatan jadwal seperti itu itu nanti silahkan kalau memang demikian artinya Bapak Ibu mengajukan untuk apa mengajukan untuk kurikulum merdeka nanti bisa nanti ada pertanyaan di chat Pak Sutton mungkin Panjangan juga menyampaikan terkait dengan asrama tadi bisa dengan buka Pak Sutton oke bisa silahkan oke mohon maaf saya apa screen schedule asrama madrasah sebagai bagian integral dalam proses pendidikan di madrasah sebagai lingkungan yang berkunci sebagai wahana pembentukan karakter oke madrasah yang menyelenggarkan pendidikan sistem asrama berding dapat melaksanakan pembelajaran dengan ketentuan madrasah berasrama dapat menjalankan pembelajaran pada waktu pagi siang malam hari kegiatan pembelajaran di asrama dimaksudkan untuk penguatan kekhasan madrasah akademik keambilan keterampilan science research kebahasaan ketentuan tentang pembelajaran di asrama diatur dengan keputusan Direktur Jindal Pendis oke maksudnya begini Pak Atim ini Pak Atim Pak Atim pertanyaannya adalah mohon penjelasan terkait madrasah yang bermungkin dipondok atau mondok itu bisa diperlakukan sama dengan madrasah berasrama termasuk jam sore malam ini Pak Atim asrama itu tidak identik dengan pondok jadi ada aturan aturannya sendiri nanti Pak Atim lihat saja di dirjen pendisnya khusus madrasah berasrama begitu karena kalau pondok malamnya itu khusus untuk pelajaran yang keterkaitan dengan pondok sedangkan kalau asrama itu di dalam asrama itu di malam harinya termasuk sain itu diajarkan nanti coba dilihat di jen pendisnya dulu Pak Atim saya juga belum begitu membaca tentang itu perbedaan asrama dengan pondok demikian bapak ibu apakah masih ada jika sudah cukup bapak ibu ada pertanyaan di chat bagi bapak ibu nanti yang lembaganya ditetapkan oleh dirjen pendis sebagai piloting maka akan dilakukan pendampingan dari pusat jadi ada ada pendampingan khususnya begitu terima kasih oke 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 bapak ibu beripon masih ada lagi atau mungkin cukup Pak Sultan oke ini tadi Bapak Kiram apa sambung Bapak Kiram tadi sudah masuk beliunya oke Pak Haji Kiram Pak Haji Kiram oh ya selamat terima kasih Bapak Ibu untuk kegiatan di pagi atau sudah siang ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka yaitu sosialisasi Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan yang terakhir adalah doa yang mana akan dipimpin oleh Bapak Haji Kiram Rofi kepada Bapak Haji Kiram disilahkan terima kasih Marilah kita berdoa kepada Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga seluruh kegiatan dari awal dan berlangsung dan akan berlangsung selalu mendapat pimpinan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempatan pada yang baik ini saudara kita yang pergi baik Haji mudah-mudahan juga mendoakan kepada kita semua Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim 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 Iyaka na'amudu wa Iyaka nasta'ainih dina sirata wa mstaqim Sirata alladzina anamta alayhim ghayril mangdubi alayhim walandhalin Amin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Bismillahirrahmanirrahim hamd al-shakirin hamd al-na'imin hamd ayyuhafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbagili jalalika lakarim wa jika'u adbika sultanik Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi rizkina wa barik lana fi hayadina wa barik lana fi mawtina Rabbana hab lana min azwajina wa durriyatina kura ta'ayun wajihana lilmuttakina imama Allahumma salimna wa afina wal muslimin salimna min afadit dunya wa adab bil akhirah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijbi mukhraja sidqin wajihandi millatun ka sultanan nasira Allahumma tawwil umuruna wa suki asadana wa nawir kulubana wa sambil imanana wa wasih arzakona wa ilal khairi qaribana wa anistari abakitna wakdi khawaijana fitini watun ya wal akhira Rabbana khidimlana di khusni khadimah wa na'udu bikam min su'il khadimah Rabbana adhina fitun khasana wah khidimlana khasana dhawakin adha ban narwada khina jannat ma'ab ror ya aziz ya ghafar ya Rabbana amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi Rabbana amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala 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 bapak ibu yang kami hormati alhamdulillah acara sudah usai dari awal hingga akhir telah berjalan dengan lancar jika dari awal hingga akhir dalam memandu acara pada siang hari ini ada sesuatu yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ampun bapak ibu kalau tutup semipun ya ya